Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Rekan-rekan sekalian Alhamdulillahirrohmanirrohim Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas Modul 2 Untuk mata kuliah kewirausahan ECMA 4370 Sebenarnya sih bukan modul 2 nya Tapi lebih ke Faktor resiko Dalam kehidupan Entrepreneur Jadi rekan-rekan kan Punya modul Universitas terbuka Nah disitu ada materi Faktor risiko Dalam kehidupan seorang Entrepreneur Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih banyak Buat rekan-rekan sekalian Yang sudah men-subscribe channel saya Alhamdulillah ya Kalau teman-teman support dan bantu saya Semoga Apa yang saya sampaikan Dan apa yang teman-teman Lihat pada video ini Menjadi Ilmu yang penuh Dengan keberkahan Amin ya Kemudian Kalau rekan-rekan sekalian Mau Comment Silahkan ya di bawahnya ya Comment yang sopan Dan Saling mendukung Kemudian Sebelumnya Sebelumnya Kita kan Sudah sedikit banyak Membahas tentang Entrepreneur ya Pada video saya Karena memang Saya Beberapa kali Memegang Tutorial Atau Tuton Untuk mata kuliah Kewirausahaan Jadi disini sih sebenarnya Saya Bukan seorang Pengusaha sukses Atau yang Seperti coach-coach Gitu Tidak ya Hanya saya ingin sharing Tentang materi yang ada Pada modul UT ini Mudah-mudahan suatu hari nanti Kita semua punya Usaha yang bagus Menjadi Entrepreneurship Entrepreneur maksud saya Yang sukses Yang berkah Yang bermanfaat Tentunya untuk kita Dan banyak halayak Langsung ya Kita masuk ke Materi Faktor risiko Dalam kehidupan Entrepreneur Nah Jadi tuh Kita kan sering mendengar Kisah sukses Seorang Entrepreneur ya Nah kalau kita Buka buku Atau kita melihat Di media sosial Atau Kita mendengar Langsung dari mulut Seseorang gitu ya Kita Pasti Akan Mendengar ya Ternyata Sebelum mereka Itu sukses Mereka mengalami Beberapa hal Yang biasanya Sangat sulit Atau mungkin Hal-hal yang dianggap Kegagalan Kerja keras Ya Segala rupa Yang mungkin Sifatnya itu Seperti halnya Ujian gitu ya Dan ternyata Semua itu Membuat mereka Semakin tegar Dan semakin matang Dalam menghadapi Berbagai tantangan Dalam menjalankan Usahanya Oke kita Kita lihat ya Nah A Sisi negatif Dalam kehidupan Interpreneur Nah ternyata Ada sisi gelap Atau sisi negatif Walaupun Yang digambarkan Itu Kebanyakan Kita dengar Bahwa Interpreneur itu Berhasil Kemudian sukses Atas pencapaian Mereka Tapi sebenarnya Ada sisi gelap Yang terjadi Karena dorongan Yang kuat Dan penuh Energi Dari para Interpreneur Dalam menjalankan Usahanya Dan hal ini Membawa akibat Yang sifatnya itu Ternyata merusak Nah Dalam mempelajari Dua sisi Dari kehidupan Interpreneur ini Seseorang Bernama Manfred Katz De Vries Menunjukkan Keberadaan Faktor-faktor Negatif Yang bisa Mempengaruhi Perilaku Para Interpreneur Nah Apa saja sih Faktor-faktor Negatif ini Ya Yang kedua Interpreneur Berhadapan Dengan risiko Misalnya nih Seseorang Membeli Atau Memulai Usaha Pasti dia akan Menghadapi Sebuah risiko Apalagi Kalau keuntungan Yang diperolehnya Itu Tinggi Pasti Risikonya Juga Tinggi Jadi Jangan Kalian Atau kita Berpikir bahwa Aku Usahanya Usaha Receh Ya mungkin Risikonya Juga Receh Tapi Kalau Mainnya Main Besar Usahanya Besar Tentu Faktor Risikonya Juga Akan Besar Disitulah Para Interpreneur Cenderung Menghitung Dulu Risiko Dengan Cara Berhati-hati Untuk Menjelaskan Bagaimana Cara Interpreneur Itu Menghadapi Sebuah Risiko Ada Orang Bernama Thomas Monroy Dan Robert Volger Menggambarkan Pengelompokan Gaya Interpreneur Berikut Pengelompokan Interpreneur Menurut Satu Risiko Finansial Yang Dihadapi Interpreneur Dalam Mengembangkan Usaha Baru Dan Yang Kedua Besarnya Harapan Untuk Mendapatkan Keuntungan Dari Usaha Yang Dijalankan Atau Profit Motif Kegiatan Mencari Keuntungan Atau Profit Seeking Diartikan Sebagai Keinginan Yang Kuat Untuk Memaksimumkan Keuntungan Jadi Ada Kegiatan Untuk Mencari Keuntungan Itu Adalah Artinya Keinginan Yang Kuat Untuk Bagaimana Mendapatkan Keuntungan Yang Maksimum Ada Juga Istilah Activity Seeking Profit Untung Seeking Pencarian Sekarang Activity Seeking Berarti Menjelaskan Berbagai Corak Kegiatannya Yang Diinginkan Karena Sesuai Dengan Sifat Dari Si Interpreneur Itu Misalnya Kalau Interpreneur Itu Dia Bebas Dalam Melaksanakan Kerjanya Mau Kapan Suka Dia Ada Berbagai Macam Profil Orang Yang Berhasil Memunculkan Inovasi Dan Memulai Usahanya Mereka Memang Berbeda Dari Orang Kebanyakan Misalnya Dalam Kesediaan Mereka Menghadapi Risiko Kemampuan Bertahan Dalam Situasi Mendua Yang Tidak Jelas Lihat Ada Gambar Tipologi Gaya Interpreneur Sini Ada Empat Kotak Dari Mulai Tulisan Rendah Tinggi Rendah Tinggi Dilihat Disini Kotak Yang Pertama Sebelah Kiri Ada Kata Menghindari Resiko Yang Kedua Menginginkan Corak Kegiatan Tertentu Yang Sebelah Kanannya Menerima Resiko Menginginkan Corak Kegiatan Tertentu Yang Bawahnya Menghindari Resiko Menginginkan Keuntungan Yang Kanannya Menerima Resiko Menginginkan Keuntungan Kemudian Di antara Rendah Dan tinggi Ada tingkat Resiko Finansial Yang Dihadapi Dan Yang Sebelah Kiri Atau Yang Horizontal Kuatnya Keinginan Untuk Memperoleh Keuntungan Jadi Maksudnya Begini Semakin Tinggi Keinginan Untuk Memperoleh Keuntungan Maka Pasti Resiko Yang Dia Terima Juga Akan Semakin Tinggi Misalnya Kalau Ini Rendah 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 Berarti Dia akan Menghindari Resiko Tapi Kalau Rendah Tinggi Dia Menerima Resiko Jadi Maksudnya Ini adalah Gambaran Bagaimana Seorang Entrepreneur Pada Sebuah Kegiatan Ini Ada Ini Rendah Ini kan Semakin Kesini Semakin Semakin Rendah Semakin Kesini Semakin Tinggi Semakin Kesini Semakin Rendah Semakin Kesini Semakin Tinggi Terus Dibilang Menghindari Resiko Ini kan Kita ada Yang rendah Ini kan Rendah Finansialnya Rendah Kemudian Keinginan Memperoleh Keuntungannya Rendah Pada Pada Yang Pada Posisi Resiko Yang Ini Maka Dia Pasti Akan Menghindari Resiko Kalau Menginginkan Corak Kegiatan Ya Tentu Saja Kemudian Kalau Yang Posisinya Disini Tinggi Dia Resikonya Tapi Keinginan Memperoleh Keuntungannya Rendah Berarti Dia Tingkat Resiko Yang Dihadapinya Memang Tinggi Kemudian Kalau Yang Dibawanya Sama Ya Menghindari Resiko Karena Rendah Tapi Kalau Disini Dia Tinggi Berarti Resiko Dia Terima Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Nah Jenis Resikonya Apa Yang pertama Adalah Resiko Finansial Nah Resiko Finansial Ini Hampir Semua Perintisan Usaha Baru Seseorang Pasti Bertaruh Uang Mungkin Saja Akan Hilang Lenyap Sepenuhnya Apabila Usaha Baru Tersebut Gagal Artinya Kalau Misalnya Gagal Kemungkinan Besar Usaha Baru Dia Itu Gagal Interpreneur Ini Seringkali Dituntut Untuk Mempertaruhkan Kewajiban Perusahaan Yang Sebenarnya Jauh Lebih Besar Daripada Seluruh Harta Pribadinya Sehingga Sebenarnya Para Interpreneur Itu Berpeluang Menjadi Seorang Yang Pilot Karena Itu Ajar Apabila Banyak Orang Yang Tidak Bersedia Menjadi Interpreneur Karena Tidak Relah Mempertaruhkan Harta Simpanannya Rumah Tinggalnya Serta Uangnya Untuk Memulai Sebuah Usaha Baru Ini Luar Biasa Risiko Finansial Artinya Kita Kalau Usahanya Yang Benar Benar Seorang Interpreneur Sebenarnya Dia Mau Berusaha Kesitu Ke Wirausa Pastikan Dia Akan Berpikir Oh Ini Kalau Habis Cadangan Aku Apalagi Berarti Dia Harus Berpikir Semua Simpanan Dia Harta Simpanan Dia Yang Bisa Dijadikan Backup Nanti Nah Itulah Resiko Dia Disebutnya Dengan Resiko Finansial Yang Kedua Adalah Resiko Karir Ini Seringkali Mempertanyakan Apakah Mereka Akan Dapat Mencari Ada Orang Orang Yang Punya Kerjaan Atau Disebut Karyawan Dia Berhenti Dia Mencari Menjadi Pengusaha Tapi Tiba-tiba Gagal Nanti Dia Akan Berpikir Apakah Aku Kembali Lagi Jadi Karyawan Nah Ini Resiko Karir Nah Ini Sering Menjadi Pertimbangan Kemudian Yang Ketiga Adalah Resiko Keluarga Dan Sosial Memulai Usaha Baru Sangat Menguras Waktu Dan Energi Yang Dimiliki Oleh Seorang Interpreneur Sehingga Mengganggu Kewajibannya Yang Lain Misalnya Terpaksa Dia Kadang-kadang Keluarga Itu Diabaikan Sampai Cacat Emosional Yang Permanen Nah Ini Sebenarnya Harus Disiasati Jangan Sampai Menimbulkan Seperti Ini Karena Bagaimanapun Pertemanan Mereka Itu Sering Terganggu Karena Pertemanan Atau Keluarga Itu Pasti Akan Terganggu Dengan Adanya Kesibukan Artinya Dia Punya Resiko Secara Di Lingkungan Keluarga Maupun Di Lingkungan Sosial Yang Keempat Adalah Resiko Kejiwaan Nah Boleh Jadi Resiko Paling Besar Bagi Interpreneur Dalam Aspek Kejiwaan Karena Kalau Uang Resikonya Bisa Diganti Kalau Rumah Bisa Dibangun Lagi Keluarga Atau Teman Mungkin Banyak Yang Makumin Tapi Kalau Psikologis Dia Misalnya Dia Sering Gagal Gagal Lagi Gagal Lagi Itu Belum Tentu Langsung Sembuh Nah Jadi Nauzumillah Malah Berakibat Buruk Nah Itu Risiko Kejiwa Yang Kelima Ada Stress Dan Interpreneur Nah Biasanya Kebanyakan Interpreneur Menganggap Alasan utama Mereka Tidak Mulai Usaha Adalah Faktor Kebebasan Seringkali Sasaran Ini Berhasil Dicapai Namun Pengorbanannya Tidak Kecil Tidak Jarang Mengidap Sakit Punggung Pencernaan Terganggu Insomnia Dan Sebagainya Nah Ini Stress Kemudian Yang Selanjutnya Stress Seorang Interpreneur Secara Umum Dianggap Sebagai Akibat Dari Kesenjangan Ada Kesenjangan Dimana Harapan Dia Tinggi Tapi Kemampuan Dia Itu Mungkin Tidak Sebagus Itu Jadi Dia Tuntutan Perannya Terlalu Besar Nah Orang Peneliti Menunjukkan Bagaimana Tuntutan Peran Dan Lingkuan Kerja Itu Bisa Munculkan Stress Memulai Dan Menjalankan Usaha Menuntut Resiko Yang Cukup Tinggi Resiko Bisa Terjadi Pada Berbagai Aspek Finansial Karir Keluarga Dan Sebagainya Artinya Harus Di Manajemen Disini Oke Itu Stress Juga Bisa Muncul Karena Corak Kepribadian Misalnya Dia Tipe A Gak Sabar Gugup Ini Juga Bisa Individu Seperti Ini Cenderung Terbenam Dalam Beban Kerja Yang Berat Dan Menangami Kebanyakan Aspek Dari Usahanya Ini Bisa Dibaca Ciri Yang Menonjol Dari Orang Yang Tipe A Marasa Dikejar Waktu Kemudian Terus Menurut Teribat Dalam Proyek Memiliki Batas Waktu Mengabaikan Aspek Kehidupan Lain Cenderung Ngambil Tanggung Jawab Berlebihan Meledak Meledak Yang Ketujuh Sumber Stress Sumber Stress Ini Menurut Boyd Dan Gumper Ada Empat Kesepian Tenggelam Dan Pekerjaan Permasalahan Sumber Daya Manusia Dan Keinginan Untuk Berhasil Ini Sudah Jelas Kesepian Pasti Dia Tidak Dapat Kenyamanan Dari Teman Teman Karena Dia Bekerja Tenggelam Dan Pekerjaan Selanjutnya Sumber Daya Manusia Dan Dia Merasa Perfek Kerjaan Orang Keinginan Untuk Berhasil Misalnya Keinginan Dia Ini Tidak Terkendali Yang Kedelapan Dalam Menghadapi Stress Jika Stress Berlebihan Mengganggu Kehidupan Seorang Ini Bisa Turun Daya Tahan Maka Harus Di Imbangi Teknik Untuk Meredam Stress Itu Segitu Dulu Nanti Bisa Dibaca Atau Bisa Dilanjutkan Teori Menghadapi Stress Bagaimana Mudah Mudahan Hal Ini Bisa Menambah Bawasan Kita Semua Jangan Lupa Untuk Dilihat Kembali Pertanyaan Diskusi Pada Tutorialnya Ada Nggak Yang Berhubungan Dengan Video Ini Kalau Ada Dicocokin Dan Mudah Mudahan Lancar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Pertanyaan